Donasi dakwah Youfit. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Dia suka bersendiri, sibuk beribadah kepada Allah s.w.t. Makanya dalam hadith, sahih muslim juga kata Rasulullah s.a.w. Al-ibadatu filharji kahijrotin ilaiya. Beribadah dalam masa-masa fitnah, maka seperti berhijroh kepada aku. Jadi para Allah menyebutkan terutama di zaman-zaman fitnah, seorang berusaha tidak tampil, hendaknya dia sibukkan dengan dirinya, terutama privasinya, harus dia perhatikan. Makanya dalam hadith, Rasulullah s.a.w. tak kala menyebutkan zaman fitnah, maka Rasulullah s.a.w. berkata kepada seorang sahabat, Hendaknya kau sibuk dengan privasimu. Kita di zaman sekarang ini, sering kita sibuk dengan urusan orang lain yang kurang bermanfaat bagi kita. Sibuk dengan urusan orang lain. Sehingga akhirnya privasi kita terbengkalai. Waktu kita buat istri kurang, waktu kita buat anak-anak kurang, akhirnya terkadang usaha juga terbengkalai. Kenapa? Sibuk komentar, sibuk baca berita-berita yang tidak bermanfaat, sibuk mencela sana-mencela sini, sibuk komentar sana-komentar sini. Terkadang masalahnya, kita lupa bahwasannya privasi kita lebih utama. Bahkan sebagian orang terkadang mengkorbankan kebahagiaan anak istrinya. Kebahagiaan privasi dia dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Kurang bermanfaat. Makanya para hadirin di zaman-zaman seperti ini, terutama zaman-zaman fitnah, jadilah seorang yang al-khafi. Yaitu seorang yang tidak ingin tampil. Kalau, kecuali kalau terpaksa tampil ya. Kalau ustaz tidak tampil bagaimana? Tidak ada pengajian. Maksudnya, kalau pun anda jadi sesuatu, jadi kalau bisa tidak tampil, lebih baik tidak tampil, lebih aman. Lebih aman. Kalau anda tampil, akan menjadi bahan komentar ya. Ya, mending kalau dikomentari sama akhwat-akhwat. Oh, Masya Allah. Dikomentari sama mbah-mbah, dikomentari sama umahat-umahat. Komentari juga ada yang mencacimaki. Ada yang tidak, namanya tidak ada. Semuanya tidak mungkin puas dengan apa yang kita lakukan. Meskipun kita lakukan yang terbaik. Belum lagi, rawan untuk ria, rawan untuk ingin terkenal, ingin disanjung. Banyak penyakit kalau kita tampil. Maka kalau bisa tidak tampil, jadi seorang yang khafi, itu yang terbaik. Ada orang mungkin dalam kepanitiaan, ternyata dia hanya tugasnya untuk mengatur motor, mobil, parkir. Nggak apa-apa, nggak usah tampil. Kecuali kalau kamu diminta untuk tampil, tampillah dengan penampilannya yang baik. Tapi kalau bisa tidak tampil, itu yang terbaik. Karena lebih menjaga keikhlasan kita, dan lebih jauh dari komentar manusia. Karena sifat manusia, kalau kita sudah dikomentari, kita pasti mikir komentar tersebut. Apakah komentar tersebut baik menjadikan kita ujuk dan sombong, atau komentar itu buruk menjadikan kita jengkel sama orang yang berkomentar, sang komentator. Maka kalau bisa kita tidak usah tampil, tidak usah menampilkan, menampilkan diri. Ada orang-orang yang berusaha tampil, ingin tersohor, dan Allah jadikan dia tersohor. Memang. Dia dengan berbagai macam modulnya, share sana, share sini, semuanya di foto sana, ada foto sini, kemudian pencitraan dan macam. Akhirnya dia terkenal. Ada orang yang ingin tampil, ingin tersohor, tapi tidak tersohor-sohor juga. Sudah berusaha sini, berusaha sana, tidak tersohor. Ada orang tidak ingin tersohor, dan Allah memang jadikan dia tidak tersohor. Ada orang yang tidak ingin tersohor, Allah jadikan dia tersohor. Allah jadikan dia terkenal. Allah menjadikan masyarakat senang sama dia, memuji dia. Yang penting kita berusaha untuk tidak tampil. Orang yang seperti ini, Al-Khufi, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi lagi para Ikhwan. Karena sebagian orang sekarang apa istilahnya? Pingin tampil beda. Rasis itu artinya apa? Narsis, narsis ya. Saya tidak tahu istilah-istilah baru. Ada rasis, ada narsis, ada apa lagi? Kalau narsis itu apa? Pingin tampil ya? Iya, pingin tampil. Pingin punya penampilan baru, model baru. Padahal Allah tidak suka yang seperti ini. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan Barang siapa memakai pakaian syuhrah, pakaian yang tampil beda. Allah akan menjadikan dia pada hari kiamat, memakai pakaian yang hinah, menghinakan dia. Para Allah menjelaskan, apa yang disebut pakaian tampil beda? Terlalu indah atau terlalu buruk? Dua-duanya tidak boleh. Baju sudah robek-robek masih pakai. Kenapa? Karena akan menjadikan timbul perhatian. Sumber perhatian orang lain. Baju terlalu indah juga, jadi pusat perhatian. Ini tidak disukai oleh Allah SWT. Ini biasa-biasa saja, tidak usah narsis ya. Nabi SAW waktu datang dari Mekah menuju Madinah bersama Abu Bakar. Sampai di kota Madinah di Kuba. Para sahabat tidak tahu mana Nabi, mana Abu Bakar. Sampai mereka begitu datang, mereka nyalaini Abu Bakar. Di sanggah itu Nabi SAW. Karena bajunya sama saja. Abu Bakar jadi tidak enak. Mau bilang, Nabi-nya yang itu tidak enak. Akhirnya waktu itu, Nabi sudah duduk. Abu Bakar kalau tidak salah menaungi Nabi dari orang sadar. Ternyata itu siapa? Rasulullah SAW. Dulu para sahabat sampai membuat ide agar Nabi duduk di atas tempat yang lebih tinggi. Kenapa? Kalau ada orang asing datang, mereka tidak tahu mana Muhammad, mana yang lainnya. Karena Nabi SAW penampilannya sama dengan yang lain. Jadi tidak usah kita buat perbuatan-perbuatan yang kita sengaja untuk apa? Narsis untuk diketahui oleh orang banyak. Allah tidak suka seperti itu. Allah tidak suka seperti itu. Dalam hal apa saja? Dalam hal dunia, demikian juga dalam hal dakwah. Tidak usah kita ingin tampil beda. Kalau Allah ingin buat kita tersohor, Allah akan buat kita tersohor. Meskipun kita tidak berusaha. Tapi kalau kita sengaja mensohorkan diri kita, ini saya khawatir. Khawatir kita lepas dari sifat ini. Allah mencintai Al-Khufi, itu orang yang tidak suka menampilkan dirinya. Donasi dakwah Yufi, yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Terima kasih telah menonton!